kita kedatakan lagi TWS murah meriah dari TWSnya LY95 di bagian depannya ada gambar si TWSnya di bagian kanannya ini untuk peruntukannya mungkin ya di bagian ininya bahasa kanji saya kurang ngerti dan di bagian belakangnya ini ada spesifikasinya kita dapat apa aja kita dapat buku manual kabel type C untuk pengecasan type C itu type A dan si TWSnya TWSnya lumayan cukup keren berbentuk segitiga saya akan coba dulu beberapa jam hasilnya saya langsung review disini guys langsung ke build quality si housingnya terbuat dari bahan perpaduan plastik glossy dan akrilik berbentuk seperti segitiga tanpa sudut tidak ada spesifikasi di case-nya ini hanya ada aksen bulatan saja di tengahnya ini sih hanya variasi saja guys terus di depannya ada port type C untuk pengecasan ataupun tidak tertulis spesifikasi baterainya tapi di boxnya bisa dilihat dia mempunyai kapasitas baterai sebesar 230 mAh untuk si hosingnya ini aksen bulatan ini membuat si TWS ini kelihatan cakep dan di bawah bulatan ini ada sebuah titik light indikator menyala kedip merah saat sedang di charge menyala standby merah saat sudah terisi penuh dan akan menyala biru jika sedang mengecas si airbudnya oke kita akan bahas langsung si airbudnya bentukan dari si airbud ini mirip-mirip si Lenovo yang kemarin saya review desain airbudnya bertangkai dan di bagian samping tangkainya terdapat tab sensor untuk kunci tab sensor silahkan baca-baca sendiri di buku manualnya guys airbudnya ini mempunyai sebuah mikrofon di setiap airbudnya untuk hasil suara mikrofonnya nanti saya sertakan di akhir video bluetooth di TWS ini masih versi 5.1 walaupun gak versi terbaru tapi masih waktin untuk digunakan buat musikan dan main game guys dengan jangkauan atau disin konektivitas sejauh 10 meter tanpa halangan si airbudnya ini juga sangat nyaman saat digunakan peating di telinga lumayan cukup nyaman guys langsung ke karakter suaranya TWS ini berkarakter bright bass di belakang vocal di depan dan height agak maju karakter seperti ini cocok buat musikan akustik pop dan dengerin podcast sound staging gak begitu luas sparsy audio terasa bertumpuk jadi instrumen itu terasa bertindih-tindihan guys oke kita masuk ke plus dan minusnya si TWS LY95 ini plusnya desain ini sangat atraktif menarik dan unik baterai yang disematkan lumayan cukup awet sudah sertifikasi IPX5 tahan cipratan air tapi saya kurang yakin dengan wheel qualitynya seperti ini apakah ini tahan cipratan air saya kurang tahu ya nanti kita akan cobalah terus masuk ke minusnya wheel quality kerasa plastik banget di si TWS ini baik di si hostingnya maupun di si air bandnya terus belum support model gaming tapi overall TWS ini worked it karena saat set pembelian atau saat check out harganya 40 ribu rupiah guys see you next video mudah-mudahan informasi dari si TWS LY95 ini bisa membantu see you next time jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe tes 1, 2, 3 ini adalah seorang mikrofon dari LU95 tes 1, 2, 3 tes 1, 2, 3 dan sampai jumpa di video selanjutnya